terus bagian atasnya kayak gini temen temen panik banget ini time nya hello temen temen balik lagi di channel yang ada di kali ini aku ada di toko barunya psychology di belakang ini cuman karena belum 100% jadi masih dalam tahap finishing dan pemasangan lampu maka sementara belum bisa pindah nah disini aku mau nge-review handlebar yang bakal dipasang di sepedanya Bojogala sepeda barunya Bojogala lebih tepatnya nah karena handlebar yang lama atau yang dipakai di sepedanya Ayung itu dia masih stem normal bukan yang integrator maka aku harus cari handlebar baru buat Ayung nah ini dia yang mau aku review handlebar dari Yoleo jadi handlebar yang dipakai sama mas Doni Andika tapi kayaknya beliau udah ganti handlebar juga gak ngerti kenapa nih oke disini aku pengen banget review ini kenapa? karena ini salah satu handlebar carbon integrated yang harganya murah banget jadi kalo kalian lihat handlebar carbon di luar kita ngomong bawaan dari sepeda Emunda itu sekitar 8-10 jutaan terus kita ngomong bawaan dari sepeda Pinarello kalau MOS F12 itu juga sekitar 12-4 jutaan nah kalo yang aku pake handlebar Farsports itu sekitar 6 jutaan kalo gak salah ya waktu itu nah handlebar ini ini ya ini tuh harganya cuma 3,5 atau 3,6 juta rupiah tadi udah integrator teman-teman nah bedanya integrator dan non integrator apa? jadi bedanya itu adalah kalo integrator ini kayak gini teman-teman antara stem dan bar dia langsung nyambung ini handlebar integrator kayak gini antara ini kan stem nih stem dan handlebar dia langsung nyambung kalo handlebar non integrator tuh ini handlebarnya tersebut sendiri terus dia stemnya sendiri kayak yang model-model lama tuh kayak gitu nah yang baru rata-rata sekarang udah kayak gini aku gak ngertiin mungkin yang jelas dia lebih enak diliat lebih bersih dari kabel dan juga kayaknya lebih stiff kali ya lebih keras lebih meredam getaran nah ini tuh harganya murah banget ya padahal itu build quality nya lumayan oke kalau kalian lihat nih aku lihat aku tunjukin detailnya ya handlebar nya ada grid-grid gini ini buat apa ya buat gak melorot karena ini dipasangin nanti dipasangin shifter terus bagian atasnya kayak gini teman-teman manix banget ini stemnya ini stemnya bolongannya udah dapet bautnya juga buat yang cengin kayak gini terus ini udah ada tulisannya Yui Liu jadi ini memang mereknya Yui Liu terus ya ini kayak gini aja sih detailnya kayak gini terus disini ada tulisannya teman-teman mana ya keliatan reach drop nah itu terus ini panjangnya nah ini 80 mili eh 90 mili ya eh 9 ya 90 milimeter alias 9 cm panjangnya 38 nah itu gimana sih ngukur panjang stem dan lebar-lebar ini aku tunjukin jadi ini teman-teman ini adalah panjang stem nah ini antara 8 7 8 9 10 11 12 13 nah kalau yang far sport yang aku punya ini panjangnya cukup panjang banget 11 cm si Ayuk atau kalian bisa pakai nah makanya aku cariin ini nih terus ini yang dari bentangan dari sini ke sini itu adalah lebar dan lebarnya pada umumnya kalau orang itu diukul dari sini dari lebar bahunya kalau kayak aku ketika fitting dianjurkan pakai 40 tapi karena aku udah biasa udah nyaman sama 38 jadi aku prefer pakai 38 kenapa harus down size eee lebar dan lebarnya karena aku ngerasa kalau 38 itu bisa lebih aero lebih bedanya itu lebih masuk gitu nah tapi kita sedikit-sedikit perlu ada renggangin bahu supaya nggak terlalu pegel karena kalau terlalu munduh gini kan dia kayak kaku gitu cuman ya mungkin idealnya kalau kalian mending fitting up fitting dulu terus beli yang sesuai sama lebar bahumu kalau yang paling lebar sih biasanya 44 ya 46 juga ada tapi kayaknya jarang banget yang pakai kalau roadbag 46 terlalu lebar nah terus kalau panjang stem ini ini disesuaikan dengan panjang badanmu panjang lengan jangkauan lenganmu dan eee disesuaikan sama sepeda nih jadi kalau sepedamu size dan ya pokoknya itu satu kesatuan sih aku nggak bisa bilang kalau kamu tinggi sekian cocoknya pakai stem sekian itu aku nggak bisa bilang cuman kalau buat patokan aku 170 pakai madon size 50 itu cocok banget pakai handlebar stem panjang 10 sampai 11 cm itu nggak ada masalah nah kalau ayu dengan tinggi 155 dia cocok handlebar dengan panjang 8 sampai 9 cm jadi kita cuman selisih 2 cm selain itu selisihnya panjang pendeknya apa namanya eh kaki alias insim ya nah terus satu kali yang perlu kamu ketahui lagi ini adalah ridge atau panjang dari hoodnya ini teman-teman ini tuh ada handlebar yang panjangnya ya pokoknya mereka beda-beda lah ada yang segini ada yang sampai ini ini cukup panjang nih jadi kalau apa ya kalau beli kalian juga perlu tau panjang ininya karena walaupun ininya pendek stemnya pendek tapi kalau ridge-nya ini lebih panjang maka dia sama aja panjang ini kita kan tegai ini nah terus yang aku suka dari Yulio ini adalah dia dibekali dengan berbagai macam aksesoris bawahnya ini kita kalau mau pakai ini yang pertama ya kita dapat butterfly butterfly-nya ini ini cuma batang 2 jadi nanti dipasang disini keren kan bentuknya nanti kayak gini nah kalau udah terpasang bentuknya kayak gini terus ini tinggal ditambahin sama ini teman-teman ini pilihannya macam-macam bisa buat bermin bisa buat wahu ini ya ini buat itunya buat cantol ini ya terus ada ini juga terus ada ini buat dicantolin di bawahnya ini buat lampu atau buat gopro jadi nanti posisinya di bawah handlebar jadi paket lengkap ya terus dikasih ini juga nih karet klep buat ngecengin nah selain itu kita juga dapat kunci-kunci dan gaun buat nanti masangnya gitu jadi udah dapet kuncinya enak banget nih ya menurutku ini dengan harga 3,5 juta ini udah worth it banget dan layak kamu coba ya ini bakal aku pakai di sepeda barunya yuk cuman kalau kalian mau beli ini bakal ada di psychology bisa langsung cek ke websitenya atau bisa beli di indomarketpedia aku bakal posting handlebar ini dengan harga yang sama dengan harga di luaran oke mungkin sekian video kali ini kalau ada pertanyaan dan saran langsung tulis dalam komentar sampai jumpa di video berikutnya tetap say dan tetap semangat selamat menikmati ya